Satu contoh ini, ini satu hal yang juga tengah menjadi isu, tengah menjadi perkebatan Ini salam lintas agama Salam lintas agama Saya tidak tahu, belum membaca seluruhnya yang dimaksud salam lintas agama ini Apakah termasuk ucapan selamat kepada pemeluh agama lain? Tapi coba ini, kalau kita itu mengucapkan selamat kepada pemeluh agama lain Niku boleh atau tidak? Haram atau mubah? Haram atau halam? Boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Tidak? Ya, saya tidak tahu masalah berbeda ya Pak Ciri yang tahu bagaimana pendapat Muhammadiyah? Entah, ucapan selamat hari raya kepada pemeluh agama lain Muhammadiyah mengatakan, tidak dianjurkan Tidak dianjurkan Niku berarti dilarang sama sekali atau boleh? Tidak dianjurkan itu ya, tidak dianjurkan itu Tidak dianjurkan, kalau tidak dianjurkan berarti boleh kita itu mengucapkan selamat Nata misalnya kepada pemeluh masrami Nah yang menjadi pertanyaan kita adalah Kenapa kok Majlis Tadji Muhammadiyah tidak secara tegas mengatakan haram? Apakah itu? Itu Mata Niku Ini kok bahasanya adalah bahasa yang Bulat-bulat Mata Niku Ini ciri khas Majlis Tadji bahasanya bulat-bulat Nah Di sini Kita Perlu Ini Perusahaan kepada Pembuat Parulat tersebut Kepada Majlis Tadji Jatuhatlas kita mengatakan Ini biar cukup kena tegas Nek haram bila haram sisa Nek pulih bila dikatakan buli sisa Kok menggunakan bahasa tidak dianjurkan Nah Kita Dikerintahkan Untuk Membawa Kalimat ini Kepada Makna yang lebih Baik Oke Kita di sini Bisa mengatakan Nek pulih haram Tapi coba Saudara-saudara kita yang ada di Papua sana Yang itu di tengah komunitas Kristen Kalau misalnya Muhammadiyah secara tegas mengatakan Haram hukumnya Mengucapkan Selamat Natal Kepada orang Mas Rani Nah Kiro-kiro Saudara-saudara kita Kau muslimi Warga Muhammadiyah Yang ada di Papua sana Sampai-sampai Apalagi sekarang di Papua Ya Bisa Tepat Yang Tepat Yang Jari Jari kemudian ada ke semua ada ke semua juga Kristen Muhammadiyah jadi kalau Muhammadiyah mengatakan tidak dianjurkan itu karena Muhammadiyah menyadari bagi kaum muslimin yang hidup sebagai minoritas di tengah orang-orang Nasrani maka ketika mereka itu menolak untuk mengucapkan selamat mata itu bisa menimbulkan murah kepada orang maka ketika kita menjumpai bahwa pekuatan jenialah kan tidak diadilnya bukan haram atau boleh kita harus menembakannya kepada makna lain oh, karena asistansi itu menjadi alasan makna terbentuk jangan lantas kita menerbakan perasaan gak buruk begitu juga ketika kita itu mendengar ada kaum ada orang yang kita kenal sebagai orang soleh tetapi dia itu misalnya atau menikau melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu nyanyi maka kita harus berupaya untuk mencari ujur berupaya untuk mencari alasan kemaaf contohnya kamu pimpinan misalnya pimpinan Muhammadiyah pimpinan Muhammadiyah atau sekolah jamaah yang mesin jangan langsung kita itu berperasaan buruk tetapi kita kemudian berupaya untuk mencari alasan kemaaf oh, mungkin sekali dia belum pulang dari bekal honor atau itu jangan langsung kita itu berperasaan buruk tetapi mencoba mencari alasan kemaaf nah ternyata dia itu belum pulang dari kantor tetapi ternyata nah ternyata dia itu sudah pulang dari kantor ini tentu lah kita mencari ujur baru jamaah maka kita harus berupaya berkata kepada diri kita sendiri mungkin sekali dia punya alasan yang tidak saya ketahui kamu kok jadi kesatuan tapi agama itu membimbing agar kita itu bersikap Usmo-Law kepada saudara kita sesama termasuk kepada kalian kami 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 kami